Setelah tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini semuanya kiranya dalam keadaan sehat, bersuka cita dan sungguh menyenangkan kalau kita juga bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Saudara-saudara apapun keadaan yang sedang saudara hadapi saat ini, mungkin dalam aktivitas kita sepanjang hari ini ternyata ada banyak perkumpulan, ada banyak masalah yang belum bisa selesai sampai malam hari ini. Tetapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Bapak kita di surga itu peduli, makanya lewat Tuhan Yesus Kristus, dia berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan ingin setiap hari kita alami kelegaan dalam batin kita, dalam jiwa kita, supaya kita sehat, supaya kita tetap bisa berpikir dengan jernih, kita tetap bisa bekerja dengan produktif hubungan kita dengan orang lain. Dengan baik, karena jiwa kita, batin kita lega, jiwa kita baik adanya. Oleh sebab itu, mari kita hampiri dia, apapun yang jadi perkumpulanmu, jangan dipikul sendiri. Mari kita bawa kepada Tuhan, anugerahnya pasti akan memberi kita kekuatan dan pertolongan. Kita berdoa, Bapak di surga kamu ucap syukur untuk apa yang sudah engkau berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus, status yang baru, berkat yang luar biasa, keselamatan dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa boleh kami terima. Kami datang kepadamu, mau mempersembahkan korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami, Bapak. Kami juga membawa semua kehidupan kami, termasuk pergumulan-pergumulan kami, karena kami percaya engkau Bapak yang berduli, engkau Bapak yang murah hati. Engkau Bapak yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup kami, tidak pernah mengecewakan, tidak perlu diragukan. Engkau sanggup menolong kami, engkau sanggup menguatkan hati kami, engkau membebaskan kami dari berbagai tekanan yang menindih jiwa kami, sehingga kami ada kelegaan, ada sukacita, ada ketenangan. Bahkan engkau membuka pintu, menjadi jalan keluar bagi kami, keluar dari masalah-masalah kami. Dalam segala sesuatu yang engkau lakukan, biarlah hidup kami mempermuliakan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Terima kasih Yesus, karena engkau kami Tuhan, dimampukan untuk menjalani dari hari lepas hari, bersama engkau Tuhan. Kami tahu, kami memiliki sandaran yang begitu luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. 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 Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memuliku Oh, haleluya Engkau lah Allah yang kami sempat Tuhan Menguasa hidup kami yang tak pernah berubah Haleluya Kami bangga memiliki alas bertimu Kami bangga mengebut Engkau Bapak Kami hidup oleh karena karuniamu Terima kasih Yesus Haleluya, haleluya Hosana bagimu Yesus Haleluya Terima kasih, terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan tahu Saat berdoa Tuhan dengar Saat bersyukur Tuhan berkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sresnya bersama Silahkan Iya pak Ada pertanyaan nih Kalau kita sebagai orang Kristen ya pak ya Iman percaya kita tuh dihambat gitu pak Oleh mungkin keadaan atau suatu peristiwa gitu ya Nah, apa sih yang kita lakukan pak? Apakah kita harus Pelawan Atau kita berdoa aja Atau kita diam aja gitu pak Pilihannya Yang enak yang mana? Diam. Atau kita berdoa? Saudara kita pernah dengar istilah itu, dihambat semakin merambat. Harusnya semakin dihambat, selalu cari jalan supaya tetap. Kalau akar pohon itu walaupun ada penghalang, akar itu akan cari jalan supaya terus bisa bertumbuh. Supaya bisa semakin kuat, tidak berhenti. Demikian juga seharusnya iman kita sebagai orang-orang Kristen. Ketika ada hambatan, ketika ada tekanan, ketika ada situasi di mana sepertinya kita nggak bisa bergerak nih. Kita mesti cari jalan supaya terus bisa bertumbuh. Semakin kuat berakar ke dalam tuh. Tentu saja telah dan kita yang paling utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Selama pelayanannya tiga setengah tahun di dunia ini kita tahu ada banyak sekali hambatan, ada banyak sekali tekanan. Tetapi ternyata itu pelayanan yang paling efektif yang pernah dilakukan. Melebihi segala sesuatu yang dilakukan oleh gereja Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan. Tiga setengah tahun karena apapun yang menghalangi oleh, menghalangi pelayanan Yesus, dia tidak pernah biarkan membuat dirinya berdiam diri dan berhenti melayani. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes. Yohanes pasal yang ke-10. Kalau saudara-saudara bisa baca lengkapnya ayat 22 sampai 39. Ada tiga poin penting yang kita bisa pelajari dari perikub ini. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami hambatan dalam pelayanannya. Dari telah dan Yesus ini terutama bagi saudara-saudara yang pengen jadi saksi Tuhan, ingin melayani Tuhan. Ini menjadi sebuah kebenaran yang mestinya membangkitkan semangat kita untuk terus bersaksi dan melayani Tuhan apapun keadaannya. Yang pertama, kalau kita baca, kita coba perhatikan ayat 22 sampai 24. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan baik Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di baik Allah di Serambi Salumu. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Saudara-saudara, hari raya pentahbisan baik Allah itu memperingati keadaan di mana pernah di tahun 165 sebelum Masei itu, Judas Makabeus itu melakukan pentahbisan baik suci, Memperintahkan adanya pentahbisan baik suci. Kemudian orang-orang Yahudi memperingatinya setiap tahun. Dan setiap peringatan itu selalu datang banyak orang di Yerusalem. Yesus hadir di situ, bukan sekedar ingin meramekan acara itu, Tetapi Yesus mengambil kesempatan untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Tadi di ayat 24, makanya di situ Yesus dikelilingi banyak orang yang bertanya kepada dia. Berarti sebelumnya sudah ada pemberitaan firman Tuhan, Sudah ada pesan-pesan pengajaran yang Yesus sampaikan di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bagian pertama ini, Ini mengingatkan kita ketika ada hambatan, situasi apapun, Saudara cari kesempatan untuk tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Bukan karena kita diundang dan diminta, kita baru memberitakan firman Tuhan. Kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan itu dicari, ditemukan. Makanya saya heran, kalau ada orang-orang yang nunggu diundang kutbah, Baru beritakan firman Tuhan. Dijadwalkan, dia baru persiapan memberitakan firman Tuhan. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen, terlebih sebagai orang-orang yang melayani, Sebagai hamba Tuhan, kesempatan memberitakan firman Tuhan itu selalu dirindukan. Misalnya saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, Saya justru stres kalau tidak ada kesempatan memberitakan firman Tuhan. Saya akan cari kesempatan, cari peluang, supaya saya beritakan firman Tuhan. Saya tidak boleh tunggu orang undang saya untuk berkutbah. Kalau tidak ada yang mengundang, saya malas-malasan saja. Saya berdiam diri saja. Tidak. Saya akan cari kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan. Lewat pelayanan media sosial, Lewat Youtube seperti ini kan sebenarnya sebuah kesempatan. Ada banyak peluang yang lain. Yesus memakai kesempatan sebuah perayaan, Karena di situ ada banyak orang, Dia datang di situ bukan segedar, Ikut meramekan acaranya. Tetapi mencari kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Ini semangatnya. Makanya ketika ada orang yang mengambat, Ada orang yang menekan, menutup kesempatan, Kalau kita selalu mencari kesempatan, Kita sebagai saksi Kristus tidak akan pernah berdiam diri. Kita akan selalu cari cara. Kita harus mengembangkan ide, kreativitas, Apapun yang bisa kita lakukan supaya firman Tuhan bisa diberitakan. Nah kalau semangatnya seperti ini, ada tantangan, Justru membuat kita sangat tertantang. Bukan menyerah, membuat kita tambah berani, Membuat kita tambah kreatif. Kalau semangatnya seperti itu. Tetapi kalau semangatnya hanya, Hanya apa, hanya pasang surut saja, Yaudah kalau ada kesempatan, lakukan. Kalau enggak, yaudah berdiam diri. Kadang-kadang kan alasannya rohani. Mungkin Tuhan sedang suruh saya berdiam diri. Nah kalau berdiam dirinya terlalu lama, Gak mungkin lah. Tuhan itu ingin hadirkan kita di sebuah tempat, Untuk jadi saksinya. Makanya jadikan itu kesempatan, Untuk beritakan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Kalau kita baca ayat 25, Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, Tetapi kamu tidak percaya, Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Saudara kalau memberitakan firman Tuhan itu ada godaan, Untuk menambai atau mengurangi. Mengurangi kalau kita takut, Ini membuat orang tersinggung nih. Membuat orang tidak suka. Membuat orang menolak dengan pemberitaan kita. Membuat kita jadi gak populer. Di hadapan orang lain. Kita coba kurangi. Menambai karena kita ingin. Disukai banyak orang. Kita ingin kelihatan lebih hebat. Jadi kita tambah-tambahin begitu, Supaya kita jadi kelihatan hebat. Apalagi di dunia digital sekarang kan, Pengajaran semakin aneh, Semakin dicari banyak orang. Semakin dilihat banyak orang. Jadi semakin frontal dengan pengajaran-pengajaran yang bagus, Itu semakin dicari orang. Jadi orang mencari popularitas, Mencari, Mencari apa? Kalau di Youtube kan mencari viewer, Caranya apa? Kasih judul, Bahas hal-hal yang kontroversial. Hal-hal yang, Pokoknya membuat orang tertarik. Saudara-saudara Tuhan Yesus, Memberitakan kebenaran, Sebagaimana mestinya. Dia tidak menambai, Tidak mengurangi. Itu yang memang harus diberitakan. Dia tidak kompromi. Tidak ingin cari popularitas, Tidak cari dukungan, Tidak cari. Berapa banyak yang mau mendengar, Tetapi dia beritakan firman Tuhan. Sebagaimana mestinya. Ini juga yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, Kalau beberapa ayat, Di suratnya dia berkata, Doakanlah kami, Supaya kami, Punya keberanian, Untuk memberitakan, Firman Tuhan, Sebagaimana mestinya. Dengan penuh keberanian. Saudara-saudara, Di akhir jaman ini, Memberitakan firman Tuhan, Sebagaimana seharusnya. Memang kadang-kadang butuh keberanian. Butuh tekat. Karena menentang arus, Yang disukai banyak orang. Kita jadi saksi Kristus, Bukan supaya kita, Diterima dan disukai, Oleh banyak orang. Tetapi karena kita, Mengingat kemuran Tuhan, Hati kita mengasihi Tuhan, Dan kita cinta Tuhan. Kita ingin semua orang, Mengenal dia. Kita melayani, Kita memberitakan firman Tuhan, Kita mengajarkan firman Tuhan. Bukan supaya, Orang senang dengan kita. Bukan supaya, Kita jadi populer. Bukan supaya, Kita berulih keuntungan, Untuk diri kita sendiri. Tetapi, Karena kita tahu, Saya mengasihi Tuhan, Dan saya mentaati perintah Tuhan. Saya ingin, Orang-orang yang mendengar, Pemberitaan saya, Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya dilepaskan oleh Tuhan. Hidupnya dipulihkan Tuhan. Dan mereka, Mengenal Tuhan Yesus Kristus, Dengan baik. Itu motivasinya. Makanya, Sangat aneh, Kalau orang bersaksi, Kok ditambahin, Dilebih-lebihin, Hanya pengen supaya terkenal. Sangat aneh, Kalau orang mengajarkan firman Tuhan, Orang berkutbah, Ada godaan, Untuk, Diterima orang lain, Hanya ingin menyenangkan orang lain. Memang, Kalau ingin menyenangkan orang lain, Kan, Sampaikan hal-hal, Yang mereka memang, Ingin mendengarnya. Jadi, Kalau berdosa, Pura-pura gak lihat saja. Kalau mereka buat salah, Pura-pura gak lihat saja. Beritakan hal-hal yang enak, Didengar telinga mereka. Ketika kita melakukan, Dan seperti itu, Sebenarnya kita bukan saksi Kristus. Kita sedang, Melakukan pekerjaan, Seperti saksi, Seperti pelayan Tuhan. Tetapi, Sebenarnya kita tidak sedang bersaksi, Kita tidak sedang, Jadi pelayannya Tuhan. Kita sedang, Memuaskan, Kebutuhan kita sendiri, Untuk diterima, Dan disukai, Orang lain. Ini tantangan berat, Bagi para hamba Tuhan, Untuk melayani, Di masa kini. Tetapi, Belajar dari Yesus, Tetap beritakan. Yesus, Bertahan. Akhirnya, Berhasil mengenapi, Misi kerajaan Allah, Menyelesaikan karya penyelamatan, Di atas kayu salib. Walaupun ada hambatan-hambatan, Tujuan kita adalah, Menyelesaikan amanatnya Tuhan. Jangan pernah berhenti, Gara-gara hambatan, Jangan kompromi, Gara-gara penolakan, Terus melangkah, Beritakan firman Tuhan, Sebagaimana, Mestinya. Yang ketiga, Kita baca ayat, 31, 32, Bagaimana, Kalau ada orang yang menolak? Sekali lagi, Orang-orang Yahudi, Mengambil batu, Untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik, Yang berasal dari Bapakku, Yang ku perlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah, Di antaranya, Yang menyebabkan kamu, Mau melempari aku? Saudara-saudara, Berapa kali, Yesus, Ditolak. Bahkan, Tidak hanya ditolak. Orang pergi, Tidak mau mendengar, Dia khutbah, Tetapi, Dia, Mau dilempar batu. Di masa kini, Apalagi, Di negara-negara, Atau di tempat-tempat tertentu, Sebagian besar, Bahkan di Indonesia pun, Orang memberitakan firman Tuhan, Tidak, Menghadapi, Ancaman, Di limpar batu. Walaupun, Ada beberapa kasus ada, Tetapi, Sebagian, Enggak, Paling, Orang gak suka saja. Penolakannya, Dalam bentuk, Dia tidak mau mendengarkan saja. Dia asik dengan, Dengan handphonenya, Sibuk dengan kegiatan yang lain, Atau bisik-bisik, Di tempat duduknya, Dengan sebelahnya. Paling penolakan-penolakan yang, Kecil seperti itu, Tidak seperti Yesus, Akan dilempari batu. Apakah itu menghentikan Yesus, Gara-gara ditolak. Gara-gara akan mengalami anehaya. Saya ingat, Mengapa Tuhan Yesus pernah berkata, Kalau kamu ingin menjadi muridku, Engkau harus, Mau memikul salibku. Engkau harus menyangkal diri, Dan memikul salib. Itu benar adanya. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, Sebagaimana mestinya, Akan berhadapan dengan orang-orang, Yang merasa, Diganggu egonya. Diganggu kesombongannya. Diganggu kesenangannya. Membuat dia bereaksi. Ada orang yang mengeraskan hati. Walaupun kita tetap percaya, Roh kudus bisa bekerja, Ketika kita beritakan firman Tuhan, Sebagaimana seharusnya, Orangnya lembut hati, Hidupnya diubah. Tetapi tetap ada, Yang menolak. Itu tidak boleh menghentikan kita. Kalau dia tetap tidak mau terima, Ada banyak yang lain, Yang masih bisa menerima. Terus lakukan. Terus lakukan. Yesus hanya berkata, Loh aku kan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, Kenapa kamu ingin melempari batu? Apa alasannya? Berarti Yesus sedang mengajarkan kepada kita, Lakukan pekerjaanmu dengan tulus hati, Motivasi yang benar, Tujuan yang benar. Kalau toh ada penolakan-penolakan, Itu yang namanya pikul salib. Itu artinya, Kita sedang memposisikan diri, Di jalan murid Kristus. Di jalannya Tuhan. Kita sedang mengidentifikasikan hidup kita, Serupa dengan Kristus. Roh kemuliaan ada padamu. Saudara-saudara, Kalau saat ini saudara sedang dihambat, Imanmu. Saudara sedang dihambat pelayananmu. Ada orang-orang yang menolak engkau, Karena engkau memberitakan firman Tuhan, Dengan benar, Sebagaimana seharusnya. Ada yang tidak menyukaimu. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Yesus telah dan hidup kita. Dia terus melangkah. Tetap cari peluang untuk melakukannya, Dan jaga hati tetap tulus melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, Terima kasih. Engkau sudah mengajarkan kepada kami, Bahwa pengalaman kami, Tidak disukai, Ditolak orang, Karena kami bersaksi, Sebagai anak-anakmu. Karena kami melakukan, Apa yang kau ajarkan. Karena kami beribadah kepadamu. Ada orang-orang tertentu, Yang membenci kami, Yang menolak kami. Bahkan melakukan hal yang jahat kepada kami. Belajar dari Yesus. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau berhenti. Kami akan terus mencari kesempatan, Untuk bisa memberitakan firmanmu. Tolong kami, Supaya kami punya hati seperti Yesus. Tidak punya motivasi yang palsu. Tidak punya tujuan, Yang hanya berpusat pada diri sendiri. Tetapi, Kami bisa jadi saksimu yang benar, Yang tulus, Yang memberitakan pribadimu, Dan kebenaranmu, Sebagaimana seharusnya. Kuatkan hati kami, Teguhkan iman kami, Dan, Tolong kami untuk tetap bersemangat, Bersaksi, Dan memberitakan firmanmu. Hambamu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Pelayan Tuhan, Saksi-saksi Kristus, Yang saat ini sedang mengalami hambatan, Dalam kesaksiannya, Dalam pelayanannya. Roh kudus, Menguatkan, Memberikan kepada mereka, Roh yang berani, Untuk terus berkobar-kobar, Bersaksi tentang Yesus Kristus, Tuhan mereka. Tuhan bela masalah mereka, Tuhan lindungi mereka. Sehingga, Setiap rancangan-rancangan kejahatan, Yang ingin ditimpakan, Dalam hidup mereka, Tuhan ubahkan, Justru itu membuka kesempatan bagi mereka, Untuk bisa memberitakan firmanmu, Kepada lebih banyak orang lagi. Tuhan berkati anak-anakmu, Yang tinggal di lingkungan, Dimana, Dia hanya sendirian, Sebagai orang Kristen. Tuhan kuatkan hatinya, Dan jadikan mereka berkat, Bagi para tetangganya, Menjadi saksi Kristus, Bagi tetangga-tetangga di sekitarnya. Demikian juga untuk anak-anakmu, Yang bekerja di perusahaan tertentu, Dia juga cuma sendirian. Mungkin alami tekanan, Karena imannya. Tetapi, Kuatkan hatinya Bapak, Dan, Jadikan mereka saksimu. Ada hal-hal yang Tuhan bukakan, Bagi mereka untuk bisa bersaksi, Bahkan bisa melayani, Teman-teman kerjanya. Mereka jadi berkat, Di tempat pekerjaan. Namamu dipuji, Dimuliakan, Oleh kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih, Oleh Tuhan Yesus Kristus, Jangan pernah menyerah, Dengan keadaan dan hambatan apapun. Kenapi rencana Tuhan, Dalam hidupmu, Jadi saksi Tuhan, Yang membawa, Banyak jiwa, Bagi kemuliaan, Nama Bapak kita di surga. Kalau saat ini, Saudara, Sedang, Dalam keadaan sakit, Dalam pergumulan, Rumah tangga, Atau masalah-masalah yang lain, Saudara membutuhkan dukungan doa, Silahkan untuk, Menghubungi nomor telepon, Yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung, Saudara dalam doa, Tetap taruh di hatimu, Pengharapan dan keyakinan, Tuhan mampu dan mau menolongmu. Kuasanya tidak terbatas, Untuk menolong hidup saudara. Kalau saudara ingin memberikan komentar, Silahkan menuliskannya di ruang komentar, Yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mas Murmpat, Ayat 8-9, Engkau telah memberikan sukacita, Kepadaku lebih banyak daripada mereka, Ketika mereka kelimpahan gantum dan anggur, Dengan tentram, Aku mau memaringkan diri, Lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan, Yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, Selamat malam, Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Saat kau perlu Tuhan tahu, Saat kau minta Tuhan dengar, Saat percaya Tuhan bekerja, Saat menangis Tuhan tahu, Saat berdoa Tuhan dengar, Saat bersyukur Tuhan berkati, Hatiku siang hatiku siang. Saat menangis Tuhan berkati, 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 Terima kasih.